Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Madena di sini channel Senunggir Jepang teman-teman hari ini saya punya namanya registro kebyok 2,5 m di gelapan saya ini di gelapan saya ini adalah 2,5 m ya teman-teman ini adalah tampilan dari kebyok 2,5 m versi setandar ya jadi semuanya itu ukuran standar tinggal 260 cm temen-temen 260 cm yang pengen disepilkan dari dekat langsung yuk ke sini gas Oke ini teman-teman sedulur kebyok semua saya sepilkan dari jarak dekat ya ini adalah kebyok 2,5 m x 260 cm temen-temen ini adalah kebyok standar sekali lagi ini adalah kebyok standar dengan bahan material full kayu jati biasa atau jati kampung ya jadi itu kuncinya harus dipahami dulu nah ini soko nya sendiri menggunakan soko 13 cm x ketebalan 11 cm temen-temen kira-kira soko nya seperti ini dan ini Alhamdulillah pas kedapatan kayu yang sudah kering jadi meskipun ini bahannya kayu jati kampung biasa tapi ini lumayan bagus ya teman-teman sudah lumayan bagus dengan harga yang sangat-sangat terjangkau yaitu sekitar 7,5 juta rupiah saja ini yang kebyok 2,5 m x 260 harganya sekitar 7,5 juta temen-temen temen-temen bisa dibandingin harganya atau mungkin kalau pingin spek yang lebih bagus lagi mungkin bisa mengganti dengan material kayu jati Sulawesi dengan harga yang berbeda juga tentunya temen-temen nah ini menggunakan sampar loss bukan sampar putus kelihatan gagah cuman ada kekurangannya yaitu ketika nanti temen-temen menyapu itu ya nandok gitu ya nandok sama sampar gitu guys ya nggak ada nggak apa-apa nah ini adalah ukiran-ukirannya kira-kira gimana temen-temen yang pengen punya kebyok dengan spek standar kagem tombol ke pengen mungkin ini bisa jadi referensi temen-temen semua kebyok 2,5 m ledarnya temen-temen kali 260 nah untuk tambah pengetahuan ini kebyok 2,5 adalah pintunya 50x50 alias kanan-kiri kutub-kutub putarung itu satu meter temen-temen ya seperti itu pintunya jadi ya lumayan luas lah dan oke temen-temen kali ini saya tawarkan kebyok model baru ini temen-temen ini adalah kebyok 3 meter ini kebyok standar 3 meter kali tinggi 270 cuman ini model baru kira-kira dimana letak model barunya ini ini temen-temen bisa lihat dari segi sokonya ya temen-temen terus ukiran pintunya ini ditempel seperti itu nah ini dengan bahan kayu jati biasa juga kali aja temen-temen suka dengan model baru ini nah coba dilihat dulu keren ini untir-untir kayak dadung ya Nah kita sebel dari dekat temen-temen biar temen-temen lebih jelas sekilas hal yang sangat tampak berbeda adalah pada ukiran soko ini ukiran sokonya menggunakan kayak ukiran dadung atau tali temali yang melilit saling melilit ya nah terus ini menggunakan kaca Oh yang bahan zameng itu bukan ukiran tapi nanti diganti kaca setebal 5 mm temen-temen nah terus dibawahnya itu masih ada ukiran ganti pengganti isen isen itu cuman ini versinya adalah diukir dengan sistem lemahan ya temen-temen jadi kalau aku bilang ini cocok juga untuk temen-temen yang suka dengan yang minimalis seperti itu atau mungkin yang ruangannya ber AC nah itu mungkin bisa jadi satu referensi kalau mungkin temen-temen pengen gepiok yang modelnya lain dari yang lain nah kita tawarkan gepiok 3 meter kali 270 ini versi standar cuman dengan modifikasi pada ukiran soko dan ukiran bak-baan itu menggunakan kaca serta ada ukiran aksen lemahan jadi lemahan itu diukir tapi tidak bolong sampai tembus gitu ya jadi dilemahi kalau istilah orang mengukir atau tukang pahat itu namanya temen-temen ini adalah sokonya sokonya sendiri standar lah kalau memang gepiok 3 meter itu menggunakan soko 14 cm pintunya sendiri temen-temen ini menggunakan pintu 120 cm atau kanan-kiri 60 cm dengan ukiran tempel bukan ditatah langsung di pintunya bisa temen-temen minta yang pintu solid atau bisa minta request pintunya yang model ada RAMnya yang ini ada RAMnya tapi semua tergantung selera dari pemesan kita mah fleksibel aja ya temen-temen nah disini adalah tempat yang nanti akan dikasih dengan kaca dengan kaca seperti ini nanti temen-temen bisa request dengan kaca ataupun bisa dengan isen-isen standar kayak biasanya jendela nah ini ada jendela lagi temen-temen kita sebel dari dekat yuk nah di depan kalian ini temen-temen sedulur gepiok semua ini adalah jendela gepiok lalu untuk sampingnya dikasih variasi jendela kanan-kiri lebih bagus lagi kalau mungkin nanti temen-temen itu yang bagian depan itu menggunakan sejenis bata yang batu bata exposed atau bata yang kecil-kecil itu yang rapih itu seperti itu sejatinya tidak usah di plaster batanya itu nanti dicat seperti warna merah seperti itu jadi kelihatan natural dan lebih nyeni katanya gitu ya harganya sendiri cuma 1 juta setengah temen-temen tapi juga temen-temen ketika memesan jendela itu harus juga memesan gepioknya biar nanti ongkirnya jendela itu ikut sama gepioknya seperti itu jadi kalau temen-temen misalkan cuman beli satu atau dua jendelanya saja nanti kita malah berat di ongkos kirim ya temen-temen seperti itu moga bisa dipahami dan syukur-syukur teman-teman bisa datang ke warsaw kami di seri ukir jepara official bisa dicari di google map ya dan terima kasih telah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh